Ada tradisi di Kaliwungu, Kendal namanya ngangklang. Dalam tradisi ini, sekelopok orang berkeliling kampung sambil menabuh alat-alat mustik. Justru ketika orang lain sedang tertidur pulas. Sedikit beda dengan daerah lain, alat musik yang mereka gunakan berasal dari bekas peralatan dapur. Ngangklang merupakan salah satu tradisi warga Kaliwungu Kabupaten Kendal. Berasal dari bahasa Jawa yang artinya melanglang atau berjalan keliling kampung. Di bulan puasa, istilah ngangklang memiliki arti berjalan sambil menebuh alat musik untuk membangunkan orang yang hendak menyantap sahur. Biasanya berlangsung di antara pukul 2 hingga jam 4 dini hari. Hal unik di acara ngangklang Kaliwungu, peralatan musik yang digunakan berupa perkakas dapur seperti panci, ember, wajan yang dipadu dengan kentongan. Meski zaman sudah serba digital, namun tradisi ngangklang di Kaliwungu masih dilakukan secara manual. Penggemarnya justru kalangan anak muda. Puluhan grup ikut festival yang diadakan Jumat dini hari tadi. Peserta tidak hanya dituntut mahir memainkan alat musik, namun juga keserasian gerak dan keunikan kostum. Kita ingatkan kembali, makanya kita akan bersama ini. Biasanya alatnya apa aja sih? Mas, alatnya yang digunakan apa aja ini alatnya? Nomornya semuanya alat, itu alat yang tradisional, tidak elektrik. Karena kita tidak diperbolehkan elektrik. Jadi semuanya tradisional, ada blue, ada apa, itu semua yang tidak ada hubungannya dengan elektrik. Hadiahnya jutaan rupiah. Pemenang juga berkesempatan ikut wisata gratis ke Yogyakarta, Borobudur, serta Pantai Parang Tritis. Dari Kendal, Edi Prayitno, MNC Media, melaporkan.